Intro Anda kembali bersama kami di 60 Menit Spesial Report Membuka Mata mengungkap fenomena Tak hanya menggaet selebritas atau selebgram tanah air Untuk mempromosikan judi online Kini para bandar judi online juga menggaet para streamer Atau pemain game yang kerap melakukan siaran langsung Hal ini pun menimbulkan ancaman baru Pasalnya para penonton streamer game online itu kebanyakan Masih anak-anak Jurnalis Kompas TV Brian Jabli menelusurinya untuk Anda Kasus judi online di tanah air tak juga tuntas Bertubi-tubi kasus terkait judi online terus muncul ke permukaan Mulai dari kasus selebritas dan selebgram tanah air Yang diduga mempromosikan situs judi online Hingga kasus-kasus kriminal dan sosial yang bersumber dari judi online Tak hanya dilarang Judi online pun berpotensi menyebabkan kecanduan Mempengaruhi kesehatan mental Dan memicu kriminalitas Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Brian Jabli Pada penelusuran 60 menit spesial report di bulan September kemarin Saya menggali keterangan dari berbagai narasumber terkait fenomena judi online di tanah air Di antaranya Mantan pelaku judi online yang terpaksa merelakan uang 14 juta rupiah melayang sia-sia Dan harus menang juga pokoknya waktu itu Campur aduk deh semuanya Lalu pakar IT dan forensik digital yang menyebut Metode pemblokiran bukan jalan utama memberantas judi online di tanah air Sehingga pemerintah itu harus lebih kreatif Lebih inovatif Lebih menggunakan teknologi yang powerful Hingga psikolo klinis yang menyebut Kecanduan judi online dapat mengancam kondisi mental pelaku Hingga berujung bunuh diri Stres, depresi, cemas, ketakutan dan bahkan sampai Frustrasi yang tidak jarang juga berakhir kepada pikiran suicidal atau bunuh diri Saya juga mewawancarai polisi dan kominfo Dari mereka saya dapatkan fakta Di era digital tanpa sekat Perang melawan judi online terbilang timpang Pusat judi online bisa saja berada di negara yang memiliki hukum berbeda Dari Indonesia Kini saya kembali dapatkan fakta baru Para bandar judi online mulai menyusup ke pemain game online Yang kerap melakukan siaran langsung Streamer game online Ancaman baru pun muncul Kasus judi online di tanah air kini memprihatinkan Judi online bahkan menyasar anak di bawah umur Ya, mayoritas anak pengguna game online menjadi sasaran sang bandar Modus promosi judi melalui streamer game online terkuat Lalu, seperti apa modusnya? Saya bertemu Syena Streamer gamer yang pernah diimingi pundi-pundi rupiah Untuk mempromosikan judi online Gamers yang aktif sejak duduk di bangku SMP ini Mengungkap manipulasi bandar judi agar bisa melakukan promosi Saat ini maraknya judi online di tanah air Menyasar sejumlah gamers online untuk mempromosikan judi online Anda sendiri pernah menerima tawaran game judi online atau seperti apa? Tawarannya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya Nominalnya cuma 3-5 juta Dan juga yang diminta juga SOE-nya nggak banyak Cuma minta logo di streamingnya aja Tapi mereka sih biasanya berusaha untuk membuat seolah-olah itu bukan judi online Jadi kayak cuman logo lewat atau logo ditempel gitu Tapi aku tolak sih Dia tuh nggak pernah langsung ya Biasanya dia ada vendor-nya atau ada agency-nya Jadi ada third party-nya yang coba buat reach up kita Bisa dari LinkedIn, kadang pernah juga Atau langsung dari WA Business lah Kalau untuk berapa banyaknya Mungkin sepanjang karir 3-4 kali ketemu Sena sadar benar Tak semua yang penonton siarannya saat bermain game cukup usia Karenanya ada tanggung jawab yang harus ia ambil Sena pun mengimbau Agar streamer game lain dapat berhati-hati mengambil tawaran ataupun donasi Karena menurutku Aku ingin menjadi orang yang live stream itu Nggak cuma cari uang ya Tapi juga mengedukasi orang-orang yang nonton gitu Nggak mau sampai orang-orang yang menyaksikan menjadi terinspirasi untuk melakukan hal yang tidak benar Mungkin karena juga banyak anak-anak yang menonton ya Kadang kita nggak bisa kontrol juga kan Apa yang ditonton sama anak-anak Karena sering banget melihat anak-anak di public space ya Di kereta atau di mall gitu Sambil mereka makan sambil mereka nonton YouTube gitu kan Aku sebagai orang yang bisa mengontrolnya ya pastinya aku akan menahan gitu Supaya jangan sampai ada anak-anak yang secara mungkin secara tidak sengaja menonton Menyaksikan klub bermain di YouTube sampai terinspirasi untuk bermain judi online juga Karena ya itu anak-anak banyak gitu Saya pun mendapat kesempatan berkunjung ke studio Nomina Game Tempat Shena bekerja Disinilah berbagai jenis game dibuat dan dimainkan para gamers Lantas sejauh mana pengawasan perusahaan game online memilah tawaran iklan Darrell Wijaya Pemilik perusahaan Nomina Game mengungkap pentingnya check-recheck sebelum menerima pengiklan Kita memang agak ketat ya untuk kerjaan produk judi online Memang itu kena etis dan tidak berharga pada negara ini Memang ini sebuah hal toksik ya untuk para pemain dan para players in this country Memang kita kalau mau ambil kliennya di perusahaan kami kita memang harus waspadalah ya Kita harus memang menjaga diri dan selalu menanyakan background mereka Mereka kerja sebagai apa biar kita tidak tercampur Kita memang harus ketat dengan peraturan ini sebagai owner ya Tidak boleh tercampur sama judi online Nomina Game bergabung di Asosiasi Game Indonesia atau AGI Menawingi berbagai perusahaan game di tanah air Ketua Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno Tegas menolak promosi judi online pada semua jenis aplikasi game Yang kami lakukan adalah memastikan bahwa Tidak ada takupun anggota kami yang melakukan bisnis seperti ini Karena judi online kan ilai banyak Kita sama sekali tidak mendukung Jadi iklan itu biasanya untuk game-game kami Itu iklannya bekerjasama dengan ad services Dan kita dengan aktif bekerjasama Kedisikan untuk anak-anak mereka Jadi kalau tidak ada konten yang tidak sesuai dengan sasaran negara Indonesia Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani mengungkap Progres penanganan judi online di Indonesia Tapi untuk promosi judi online sendiri Tidak hanya di selebgram Ataupun juga public figure Sekarang menyasar di streamer game online Lalu modusnya seperti apa? Kita juga melihat fenomena itu Dan kita sudah melaporkan pada Google Dimana dia berstreamer Jadi teman-teman yang streamer hati-hati ya Karena itu juga akan dilakukan yang sama Mempromosikan judi termasuk adalah kegiatan yang dilarang Jadi apalagi setelah ada pesawiran Terus mengucapkan namanya Atau lagi posting nama website-nya itu Kalian bisa kena juga Jadi kalau kita baca community guideline mereka Itu hal yang dilarang Konten-konten yang dilarang Mempromosikan judi, pornografi itu hal yang dilarang Nah sama juga dengan TikTok Kita sudah kasih tahu mereka untuk melihat Apabila ada konten-konten yang mempromosikan Dan kita banyak yang melakukan take down Terhadap konten-konten tersebut Kita sekali lagi tidak hanya meminta Platform untuk melakukan take down Terhadap konten tersebut Kita akan laporkan ke polisi untuk dicari orang Sementara itu Pihak kepolisian terus melakukan pengawasan Terkait promosi judi online Tak hanya selebritas Jika terbukti mempromosikan judi online Streamer game akan ditindak secara hukum Kita akan lihat dulu Case-nya seperti apa Bentuk promosinya seperti apa Dan game online itu seperti apa Kita akan melakukan penelusuran Apakah ada unsur perjudian di dalam game tersebut Kemudian sebagai promosi Yang mempromosikan Kita lihat juga Motif ingin mempromosikan itu seperti apa Kemudian paham dia tidak bahwa Yang dipromosikan itu judi online Tentu kita lakukan penyelidikan dulu Dari awal Kita akan lakukan penanganan dulu Apakah yang bersangkutan benar-benar terlibat Dalam perjudian online Kalau memang dia terlibat Tentu kita akan melakukan proses Sesuai dengan peraturan perundang Dengan yang berlaku Sementara komisioner KPAI Kawian Prihatin Akan nasib anak bangsa Di tengah maraknya promosi judi online Sangat prihatin karena memang Anak-anak kita Dijadikan sasaran ya Atau kelompok yang paling rentan Terhadap praktek judi online Yang pertama bahwa jumlah Anak-anak kita kan memang jumlahnya besar ya Ada sekitar 30,7 juta anak-anak di Indonesia Kemudian 88,9 persen dari anak-anak itu Kan mengakses internet Setidak-tidaknya ada beberapa undang-undang ya Di undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Ada peraturan atau pasal Yang menegaskan bahwa Orang dewasa dilarang Melakukan tindakan Yang merugikan anak Di ranah digital Tapi berkoordinasi dengan Kominfo dan juga MAPES PORI Kominfo harus maksimal Menggunakan otoritasnya Untuk melakukan pengawasan Jika ada konten-konten Yang berbahaya buat anak Yang negatif buat anak Mestinya semuanya di take down Saudara Perang melawan judi online Di tanah air pun Belum tuntas Informasi selengkapnya Akan hadir saya jeda Di 60 Menit Special Report Kami segera kembali Masih bersama kami Di 60 Menit Special Report Membuka mata Mengungkap fenomena Saudara Ada saja Tipu muslihat Para bandar judi online Untuk melancarkan Promosi judi online Dari mulai memberikan donasi Atau saweran Hingga menyelipkan Kata gacor Dalam siaran langsung Para streamer game online tersebut Lalu apa Dampak yang ditimbulkan Dan apa tindakan Yang dilakukan pihak berwenang Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV Brian Jabli Ya mungkin Ada dikasih Kesibukan untuk anaknya Gitu Untuk belajar apa Kegiatan apa Gitu Biar dia lupa gitu Main game online Kalau saya pribadi sih Secara main game Itu gak ngerasa Itu rewarding Gitu ya Karena gak fun Kita mesti ngawasin juga Sebenarnya Untuk dia Walaupun kita gak 24 jam Ngawasin terus Gitu ya Karena anak saya masih kecil Jadi untuk email Saya batasi Saya protect Itu ada Keterangannya Untuk anak umur berapa Jadi dia tidak Sembarang untuk download Atau nge-install Game-game yang di atas Tiga tahun ke atas Marknya konten gamers Disambut hangat Pecinta game Konten seru dan menantang Menjadi daya tarik tersendiri Apalagi Jika disiarkan Secara langsung Namun penonton streamers Game online Yang masih di bawah umur Kini jadi sorotan Pasalnya Target mafia judi online Kini disinyalir Menyasar anak-anak Persatuan guru seluruh Indonesia PGSI Kabupaten Demak Misalnya menemukan data Dari 40 ribuan siswa Setingkat SD Hingga SMA Di Demak 30 persen Atau sekitar 12 ribu siswa Bermain game daring Yang disponsori Judi online Sementara yang langsung Mengakses judi online 5 persen Atau sekitar 2 ribu siswa Ismail Fahmi Pendiri drone Emprit Menemukan topik Dan istilah terkait judi online Kerap muncul Di media sosial Jadi yang drone Emprit lakukan Adalah mencoba Melihat Berapa banyak Percakapan Di kanal Media sosial Kita ambil kanal Yang cukup besar Penggunaannya di Indonesia Yaitu Facebook Dan Instagram Tapi yang kemarin Kita rilis Adanya dari Instagram Tetapi kita Menggunakan proksi Ketika semakin banyak orang Ngeshare kegiatan Judi online Berdiskusi Memberikan komentar Di media sosial Itu mengindikasikan Jadi teori Mengindikasikan Semakin banyak orang Yang terlibat Nah saya menggunakan Satu kata kunci Yaitu slot Slot itu adalah Salah satu Nama permainan Judi Dan nama ini Tidak Monopoli Indonesia Ada nama Yang monopoli Indonesia Itu gacor Itu istilah Sangat Indonesia Jadi kalau saya menggunakan Nama gacor Pasti penggunanya Hanya Indonesia saja Dari sisi usia Kita belum mendapatkan Datanya Tetapi kalau kita Menggunakan Saking besarnya Pengguna Facebook Misalnya Pengguna Youtube Dan siapa yang Permain di sana Besar adalah Millennial Dan utansi Z Kemudian generasi Di bawahnya Jadi Asumsi saya Usianya juga sama Mengikuti itu Mereka anak-anak muda Inilah yang Terpapar dan Ikut bermain Apalagi Kalau kita lihat Cukup besar Salah satunya Lewat game Streaming Streaming game Dan itu kan anak-anak muda Yang mereka Nonton itu Dan ikut bermain game Dan menyukai game Di usia-usia itu Banyak sekali Sebetulnya kalau kita Lihat ya Testimoni orang Itu di media sosial Misalnya Betapa susahnya Anak mereka itu Dihentikan Dari bermain game Diberitahu bahwa Itu Judi Seperti itu Stop misalnya Itu gak bisa Dan mereka marah Selalu meminta Ada juga yang kemudian Menggunakan Kartu kredit Atau mungkin Tabungan dari orang tuanya Orang tuanya Awalnya percaya Dipegang oleh anaknya Ternyata digunakan Untuk top up Judi online ini Ada juga yang Mereka Bekerja Menangani Memegang keuangan Perusahaan Misalnya Sampai ratusan juta Atau mungkin miliaran Itu juga bisa diambil Itu diambil Untuk main Judi online Temuan drone Emprit selaras Dengan temuan Pusat pelaporan Dan analisis Transaksi keuangan PPATK Data transaksi Keuangan Yang dipegang PPATK Memperlihatkan Judi online Menyasar berbagai usia Dari data profil Para nasabah ini Memang ada Ibu rumah tangga Ada Anak-anak Ada Belajar Ada Bahkan Aparatur sipil negara Juga ada Dan sebagainya Inilah Peta umum Siapa sih pemain Judi online Di Indonesia saat ini Ya Penyebabnya Banyak hal ya Tentu saja Karena memang Yang pertama Tentu saja Penetrasi Dari iklan Dari promosi Judi online itu Cukup masif Di masyarakat Sehingga Menarik Minat masyarakat Untuk Ibu judi online Lalu yang kedua Juga Kami lihat Pola transaksi Yang dulunya Sebagian besar Melalui Perbankan Ada sebagian Yang bergeser Sekarang melalui Dompet digital Nah dompet digital Ini kan Sekarang banyak juga Anak-anak yang bisa Mengaksesnya Misalnya Anak begitu Pegang Handphone Dia bisa Masuk Bumpe disitu Bisa dengan Gopenya Dia bisa Akses Judi online Nah itu Tentu saja Saya akan Khawatirkan Birisnya Tak hanya Kalangan Menengah Dan atas Kaum Papapun Masuk Lingkaran Perjudian 2,1 Juta Orang Miskin Indonesia Bermain Judi online PPATK Mencatat Perputaran Uang Judi online Di tanah air Selama 5 Tahun Terakhir Terus Meningkat Bahkan Di tahun 2022 Perputaran Uang Judi online Meningkat 2 kali lipat Mencapai Angka 104,4 Triliun Terhitung Sejak tahun 2019 Hingga Oktober 2023 Jumlah Perputaran Uang Judi online Mencapai Angka Fantastis 344,1 Triliun Sebagai upaya Membekukan Transaksi Judi online Otoritas Jasa Keuangan Atau OJK Bersinergi Dengan Kementerian Kominfo Memblokir Ribuan Rekening Yang terlibat Judi online Sepanjang Tahun 2023 OJK Dan Kemen Kominfo Telah Memblokir 2.760 Rekening Dan 540 Akun E-Wallet Pihak Kepolisian Pun Terus Mengusut Kasus Judi online Yang seperti Benang Kusut Pak Terkait Perkembangan Kasus Penyelidikan Dari pihak Kepolisian Terkait Kasus Judi online Di Tanah Air Seperti apa Dalam hal Penegakan Hukum Polri telah Melakukan Penindakan Di tahun 2023 Ini aja Ada 106 Tersangka Yang kita Tangani Yang terbaru Adalah Kita menangani Kasus Judi online Dengan 30 Tersangka Di wilayah Denpasar Bali Kemarin Mereka Mereka Menggunakan Berbagai Situs Website Yang Merugikan Masyarakat Dan Tentunya Ini harus Kita Lakukan Penindakan Secara serius Dia beragam Jadi perannya Masing-masing Ada perannya Sebagai Leader Telemarketing Ada yang Sebagai Koordinator Ada yang Sebagai Berperan Sebagai Admin Tentu Proses ini Kita Jalankan Terus Dia akan Menerima Hukuman Sesuai dengan Perannya Masing-masing Judi online Berkodok game Mengancam Masa depan Generasi Bangsa Berbagai upaya Telah dilakukan Pemerintah Untuk Memberantas Judi online Di tanah air Peran Serta Lapisan Masyarakat Pun Dinanti Agar Indonesia Terlepas Dari Judi online Kami tutup 60 menit Special report Edisi kali ini Saudara Jangan lupa Pemilu akan Kita laksanakan 14 Februari 2024 Mendatang Dan pastikan Tetap Mengikuti Perkembangan Pemilu terkini Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya Saya Ihsan Sitorus Pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.